Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwati fillah a'azaniyallahu wa'ayyakum jami'an Salah satu faktor pembangkit Yang bisa menjadikan kita terbebas dan terlepas dari kungkungan dosa dan maksiat Adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh ibn al-Qayyim dalam kitabnya Uddatul Sabirin Mashhadul Fawad Fawadul Khayri Wal Fadli Manakala seseorang hendak bermaksiat kepada Allah SWT Maka hendaklah dia mengingat Bahwasannya dia akan kehilangan anugerah dan nikmat yang besar sekali Dengan kemaksiatan yang dia lakukan Dampaknya luar biasa sekali Hendaknya gambaran tersebut hadir Manakala seseorang ingin bermaksiat kepada Allah SWT Maka insya Allah ini bisa meredam Menekan keinginan dia untuk bermaksiat kepada Allah SWT Di antara anak anugerah yang akan hilang Dari seorang hamba Manakala dia bermaksiat kepada Allah SWT adalah Hilangnya kesempatan dia untuk meraih kesempurnaan iman Rasulullah SAW bersabda Menggambarkan tentang para pezina Orang-orang yang meminum khamar Dan orang-orang yang merampas hak milik orang lain Tidaklah seorang perzina Manakala dia melakukan perzinahan Dia dalam keadaan beriman Tidaklah seseorang yang meminum khamar Manakala dia meminumnya Tidaklah dia dalam keadaan beriman saat tersebut Tidaklah seseorang yang mencuri Manakala dia mencuri Dalam keadaan beriman Disebutkan bahwasanya Manakala seseorang berzina Maka Iman itu akan lepas Dari hatinya Terpisah Dari dirinya Dia baru akan kembali Manakala dia bertaubat Tayangkan Keimanan Terlepas dari diri seseorang Manakala dia melakukan dosa besar Perzinahan Ini hal pertama Yang akan hilang dari diri seseorang Manakala dia melakukan kemaksiatan Imannya akan tergerus Sampai pada satu titik Bahkan keimanan tersebut Bisa hilang total Tidak ada sama sekali Dia tidak bisa lagi disebut Sebagai orang yang beriman Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Dia tidak akan berhak mendapatkan Anugerah Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan diperoleh orang-orang yang Bahkan Hanya memiliki Sejentik iman dalam dadanya Sejentik iman dalam dadanya Orang-orang yang seperti itu Tidak akan berhak mendapatkan Ingatlah hal ini Kerugian besar ini Yang akan kita dapatkan Manakala kita melangkahkan kaki Kepada hal yang dibenci dan Tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ingatlah Akan julukan yang akan didapatkan Oleh seorang hamba yang bermaksiat Terus bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Secara syarat Dia akan mendapatkan julukan Mumin Al-Sin Fajir Fasik Dan seterusnya Dia akan mendapatkan julukan Orang yang fasik Orang yang fajir Ini adalah julukan-julukan yang Tentu saja Hanya dilakobkan Hanya disematkan kepada orang-orang yang rendah hina Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian hendaklah kita mengingat Bahwasanya dengan melangkahkan kaki Menuju yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan kehilangan pahala yang besar sekali Kebaikan yang banyak Akan lenyap Karena Dosa itu ibarat api yang akan Membakar Pahala-pahala yang telah kita raih Dosa itu bisa menghapuskan Amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan Sebagaimana sebaliknya Amalan yang soleh Amalan kebaikan Bisa menghapuskan kesalahan Sebagaimana diruayatkan dari Thauban Radiyallahu ta'ala anhu Bahwasanya Nabi SAW Pernah bersabda La'a'alamanna qawman min ummati Gunung tihama Namun tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikannya Lenyap begitu saja Seperti debu yang berterbangan Uliya Allah subhanahu wa ta'ala Thauban Radiyallahu ta'ala anhu Lantas bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW Sifhum lana Wa'i Rasulullah SAW Kabarkan kami Tentang sifat orang-orang yang seperti itu Seperti apa Ciri-ciri mereka Beliau juga mengatakan Jallihim lana Alla nakuna minhum Wa nahnu la na'alam Perjelas tentang Sifat-sifat mereka Ya Rasulullah Kepada kami Agar kami tidak seperti mereka Agar kami tidak mengikuti Langkah-langkah mereka Sementara kami tidak mengetahui Tanpa sadar kami Mengikuti langkah Jejak mereka Ya Rasulullah Kami tidak menginginkan hal tersebut Tolong Jelaskan kepada kami Tentang sifat-sifat Dan ciri-ciri mereka Kemudian Rasulullah SAW Bersabda Ama innahum ikhwanukum Wa min jildatikum Wa ya'khuduna minal layli Kama ta'khudun Wa lakinahum akwamun Iza khalau Bimaharimillahi Intahakuha Kita tahu ialah Sesungguhnya mereka itu Adalah saudara-saudara kalian juga Mereka Sebangsa dengan kalian Mereka juga Melakukan amalan Di malam hari Sebagaimana yang kalian lakukan Akan tetapi mereka adalah Suatu kaum yang Manakala mereka menyendiri Mereka melakukan Keharaman Kemaksiatan kepada Allah SWT Mereka melanggar Apa yang diharamkan oleh Allah SWT Batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Untuk tidak boleh dilewati Tidak boleh Tidak boleh dilanggar Mereka hancurkan batasan tersebut Orang-orang yang seperti ini Pahala amalan mereka kelak di hari kiamat Akan dihapuskan oleh Allah SWT Dijadikan Seolah-olah debu yang berterbangan Wali'udzubillah Dan hadith ini Akhutifillah Diriwayatkan oleh Ibn Majah Dalam sunannya Dan disahikan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullahu ta'ala Dalam sahih Al-Jami' Al-Imam Qatada Rahimahullahu ta'ala Beliau pernah mengungkapkan Sebuah ucapan yang indah sekali Layak untuk kita jadikan bahan renungan Barang siapa diantara kalian yang mampu Untuk tidak menghapuskan Amal soleh yang dia kerjakan Dengan amal keburukan Maka hendaklah dia berupaya untuk itu Karena sesungguhnya Keburukan itu Bisa dihapuskan oleh kebaikan Sebaliknya kebaikan Juga bisa hilang lenyap Karena dosa dan keburukan yang kita lakukan Semoga kita bisa mengambil ibrah Dari apa yang kita sampaikan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton